assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan review sesuai judul ya kamera action cam yang harganya murah ya ini kameranya saya beli second seharga Rp30.000 ya murah banget Rp30.000 dapat apa cuma dapat bahasanya ini saya beli second dan kondisinya lumayan masih bagus ya apakah hasil fotonya nanti bagus atau buruk atau jelek lah nggak tahu saya juga soalnya belum saya coba pakai foto ya soalnya baru beli tadi codean Oh jadi itu keterangannya videonya HD ya 1080p 4k eh saya beli cuma inginnya doang soalnya Oh perang perangkapan monting-montingnya hilang katanya kau harga di shopee sih saya tadi cek harganya sekitar Rp80.000 ya yang baru ini saya beli second dapatkan Rp30.000 ya kita langsung ini aja langsung nah cara pemakaiannya itu seperti ini ya ini power kita tekan tuh langsung nyala untuk ke menu-menu-menu itu kita pencet yang mode ini aja kita pencet tuh kalau misalkan kalian ingin memutar video yang ini ya yang ada tulisan 4K terus nah ini buat video ini yang ada huruf A nya nah ini yang ada huruf A nya nah yang ada huruf A nya ini tuh buat foto kalau mau lihat hasilnya tinggal klik yang mode ini lagi aja nah ini untuk lihat hasil-hasil ininya ya hasil video kalau mau mutar video itu tinggal klik ini nah kalau untuk mau ngecek foto kalian tinggal klik yang ini yang ini ya nih ini foto-foto-foto kalian ini foto-foto kalian ini foto-foto kalian kalau kalau mau kembali tinggal klik yang ini aja kalau misalnya mau rekam kalian tinggal klik yang ini aja yang bacanya oke tuh ini tuh langsung rekam ya langsung rekam tuh kita berhentiin kalau foto tinggal klik yang ini tuh udah langsung buat tuh tinggal klik aja yang oke tuh ada suara kalau mau cari modenya tinggal tekan yang ini yang oke kalian tinggal atur aja atur resolusi atau atur apa disini ya tinggal klik aja yang bacaan oke ini tekan kalian tekan misalnya ini kalian bisa atur kalau mau kembali klik aja yang mode tuh langsung kembalikan kalau mau matiin ya klik lagi aja yang bacaan modenya 付 tigong ok roover ga 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 Sekian review kamera action cam kogan murah ini dari saya review singkatnya ya gimana menurut kalian apa kalian tertarik dengan hasilnya yang murah ini kalau menurut saya sih lebih baik nabung dululah untuk beli yang bagus seperti misal beli Bipro 5 ya itu lumayan bagus daripada nanti kalian beli action cam ini yang harganya murah tapi sayang kan nggak kepake jadi lebih baik nabung dulu kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya pokoknya terus pantengin channel ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati